Di mana Islam memandang karakter, dan adakah contoh dari Rasulullah untuk mengenal temannya sehingga bisa saling mengerti dan saling berhusnuzon. Dikatakan, belajar ilmu akhlak itu seperti apa sih? Akhlak itu pertama adalah pastikan bahwasannya, engkau punya perilaku baik kepada mereka. Tapi untuk menjadikan perilaku baik kepada mereka, kadang-kadang diukur dan dibatalkan kini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau izin bertanya Bu ya, tentang karakter setiap manusia itu kan beragam, karakter manusia beragam. Nah, bentuk ikhtiar kita untuk mengenal teman kita itu kan dengan memahami karakternya. Lalu bagaimana Islam memandang karakter, dan adakah contoh dari Rasulullah untuk mengenal temannya sehingga bisa saling mengerti dan saling berhusnuzon. Mungkin itu saja, terima kasih Bu ya. Memahami karakter, sebetulnya begini, kita sudah faham loh ya, yang pertama kan sudah faham bahwa karakter orang berbeda-beda. Selagi orang berbeda-beda karakternya, maka bukan tugas kita merubah mereka untuk punya karakter yang sama dengan kita. Akan tapi kehebatan kita adalah kita menjadi orang yang kebal, sehingga dengan macam-macam karakter tersebut tidak akan merusak saya. Ada orang yang memang gaya caranya itu bikin orang emosian. Karena Anda sudah mengerti memang model manusia bermacam-macam, maka Anda tidak mudah terpanjang emosi Anda oleh orang tersebut dengan tutur katanya. Ada orang begini dan begitu dan seterusnya. Jadi jadilah Anda, orang yang bisa mengerti bahasa memang orang itu berbeda-beda. Jadi begini loh gambarannya. Kalau Anda masuk ke sebuah kebun dan sudah dikasih tahu ini bunga, tolong bunganya bunga berduri. Bunganya cantik-cantik, semuanya banyak cantik, tapi banyak durinya. Baik, kalau sudah begitu Anda cukup memahami bahasanya nanti pasti akan kena duri. Jadi kalau sudah kena duri, Anda tidak usah teriak-teriak. Tidak usah duri, tidak usah. Sudah dikasih tahu tadi ada durinya. Maka bandailah Anda menghindar dari duri tersebut. Kalau tiba-tiba terkena duri, ya sudah tinggal dicabut saja. Tidak usah Anda marah-marah, dasar kok duri, ngapain usah saya, tidak usah. Maka di otor, orang punya salam untuk sudul hati yang baik. Dia sudah tahu dikitkan Anda orang bermacam-macam. Ada orang ngomong nyerah kepada Anda, ah, memang manusia berbeda-beda. Anda tidak boleh terpancing emosi, itu orang hebat. Kalau bahasanya orang dulu, istilahnya, Anda punya ilmu kebal. Senjata apapun ditusuk kepada Anda, senjata mulut tajam, senjata sindiran, senjata pandangan picik. Itu bagi Anda enteng. Karena Anda sudah punya ilmu kebal, kebal dari hati. Hati yang mengerti, pikiran mengerti. Bahasanya dia adalah orang yang, orang seperti itu. Nah, untuk berubah tidak. Berubah susah, ya nanti dengan penyeragaman akhlak. Makanya dikatakan, belajar ilmu akhlak itu seperti apa sih? Akhlak itu pertama adalah pastikan bahwasannya, engkau punya perilaku baik kepada mereka. Tapi untuk menjadikan perilaku baik kepada mereka, kadang-kadang diukur daripada kini lo. Yang tidak baik yang kau rasakan, jangan kau lakukan. Kepekaan ini. Jadi Anda tahu dulu bahasanya itu gak baik, baik, gak 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 baik. Setelah Anda tahu itu karakter gak baik, itu karakter gak baik, itu karakter gak baik, banyak karakter gak baik, Anda cerdas. Tapi kecerdasan Anda jangan sampai di situ, cerdas Anda pasang, itu tidak baik. Maka saya tidak boleh seperti itu. Baru muncul akhlak mulia dari Anda. Maka secara otomatis di saat seperti itu, Anda karena Anda sudah akhlak mulia, dengan bermacam-macam karakter, tidak akan mengganggu Anda. Maka ini dijelaskan dalam ilmu akhlak, ala ilmu tasawuf, ilmu bersihkan hati. Sehingga kita menemukan orang bagaimana begitu sabarnya dia. Dijaci pun tidak marah, di Allah. Hartanya diambil pun subhanallah. Dijaci pun berdoa, ya Allah jadikan itu curian terakhir. Dan seterusnya. Karena dia sudah punya ilmu kebal. Seperti itu. Nah, betul yang ditanyakan bahwasannya, caranya adalah belajar Allah terus-menerus ilmu bersihkan hati. Dan ilmu tasawuf kita ini membersihkan hati. Kalau Anda mengikuti dari awal, Anda akan ketemu bahwasannya. Bagaimana kita menyelesaikan problem-problem semacam itu. Kemudian kita perlu hibur diri. Siapakah dia? Bukankah dia? Yang marah kepada Anda adalah ibu undaku, ayahandaku. Kenapa kau harus dendap? Yang bikin marah adalah anakku, saudaraku, saudaraku, saudaraku. Kenapa harus marah? Makanya kalau orang cerdas ini tidak gampang kena mental. Kena mental itu berbahaya sekali. Tinggal emosi Anda kira-kira. Dicaci sekali, balas 10 kali. Sakit. Karena dia sensitif. Berarti dia tidak kebal. Kalau sensitif tidak kebal. Maka gampang emosi, gampang marah. Kenapa ada berantem orang bunuh-bunuhan dan sebagainya? Tanpa tujuan yang benar? Karena apa? Dia tidak punya ilmu kebal. Semoga Allah menjaga hati kita bersih hati. Tidak mudah terpancing dengan karakter yang berbeda-beda. Agar tapi kita memahami karakter yang berbeda-beda. Kemudian kita menjadi yang terbaik. Dan kita mempelajari karakter yang baik kita tiru. Yang tidak baik kita jauhkan dari diri kita sendiri. Semoga Allah menguatkan kita di saat kita perusahaan dengan orang yang tidak baik dengan kita. Orang yang kurang baik berlakunya dengan kita. Kita masih bisa tetap baik-baik dengan dia. Itulah kemenangan kita. Allah berlangganan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sholam Terima kasih telah menonton!